Hai guys kembali lagi di channel muziprojek Hai guys kali ini saya akan membahas elkomenter 456 IPC Kalibrasi alat painting atau coating DFT check Pinting atau coating DFT check Adalah pengukuran ketebalan cet setelah kering Dalam satuan milis inci atau mikrometer Untuk pelaksanaan DFT mengacu pada The Society for Protective Potting Pint Application Standard No. 2 Atau sering kita sebut dengan SSPC PA2 SSPC PA2 merekomendasikan dua jenis gaup Untuk melakukan DFT Yang akan kita bahas kali ini Yaitu Electronic Lix Ini adalah elkomenter 456 IPC Dengan satu set media untuk kalibrasi Hal yang paling utama sebelum kita menggunakan alat ini Yaitu kita memastikan alat ini sudah terkalibrasi Ini adalah media untuk kalibrasi alat tersebut Sekarang kita akan mulai kalibrasinya Yang pertama kita mempunyai media dengan ketebalan mikron 511 Media yang kedua kita mempunyai ketebalan 252,6 Selanjutnya untuk yang ketiga kita mempunyai 2777 mikron Dan yang keempat kita mempunyai ketebalan 2972 mikron Dan disini saya akan mencoba mengkalibrasi dengan ketebalan 252,6 mikron Media yang saya gunakan kali ini yaitu baja yang belum ditimping Langsung saja kita mulai tahapan untuk mengkalibrasi elkomenter 456 Kita gunakan media dengan ketebalan mikron 252,6 Langsung saja kita mulai proses kalibrasinya Seperti apa langkah kalibrasinya Yuk kita lihat Pertama kita gunakan media dengan ketebalan 252 Kita menemukan hasil yang tidak sesuai Kita akan menurunkannya menjadi 252 Oke kita set Setelah itu kita coba untuk media baja yang belum kita painting Kita menemukan hasilnya 0,6 Disini kita akan membuatnya menjadi 0,0 Setelah itu No dan No Kita cek kembali dengan media 252 Apakah hasilnya sama dan ternyata sama Jika kita sudah menemukan hasil yang sama dengan media kalibrasi Maka alat ini dapat kita langsung gunakan Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan Semoga video ini bermanfaat ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih